persahabatan yang benar gitu kan dan dia tuh masuk di level ta'aruf itu dia sampai tau karakter daripada temannya itu seperti apa oh bayu tuh karakternya begini-begini oh mau dia tuh karakternya begini-begini itu baru masuk di level kita mengenal mengenal sahabat kita terus kemudian setelahnya ada yang namanya kita tafahum, saling memahami nah ketika kita sudah mengenal karakter sahabat kita, mengerti bagaimana keadanya, kita akan belajar untuk saling memahami oh dia itu orangnya gak suka nih kalau begini, oh dia itu seringnya gak bisa nih kalau begini, maka kita akan menghargai dia dengan sesuatu yang tadi menjadi kekurangan-kekurangannya dia atau menjadi hal-hal yang tidak dia sukai nah itu berartinya kita memahami beda kayak misalnya, orangnya itu gak suka dibentak gitu, tapi kita bercandanya kayak oh konolun gitu, itu kan belum memahami berarti kan, nah atau gak misalnya temannya itu gak suka makan nasi misalnya kan ada temannya yang gak suka makan, eh kita sengaja tuh ngasih dia nasi gitu kan, nah itu kan gak memahami berarti ya, nah haha seperti itu, itu masuk di level namanya tafahum gitu ya, saling kita apa bay, selanjutnya bay ini ya, nih ada yang nanya temen aku kenapa ya disaat kita butuh temen temen-temen kita jarang ada yang bisa bantu disaat dia sedang susah kenapa disaat kita butuh temen temen-temen kita jarang bantu disaat kita susah, kesen banget sih ini berteman aja sama kalian kalau aku skip sih kenapa ya gak bisa bantu lagi butuh-butuhnya gak bisa bantu lagi butuh-butuhnya ya pertama-tama sebenernya yang harus kita lakukan adalah menjaga perasaan kakbaik dulu sama temen kita karena kita gak pernah tahu bisa jadi masalah mereka lebih besar daripada masalah kita khusnuzon ya khusnuzon, ujian mereka mungkin lebih besar daripada ujian kita pas kita lagi kesulitan ternyata mereka kesulitannya lebih besar lagi daripada yang kita rasakan bisa jadi itu alasannya itu khusnuzonnya kita kemudian yang kedua adalah coba untuk kita mengevaluasi diri ketika misalnya temen-temen kita gak ada nih kelas kita lagi butuh apakah kita juga pernah melakukan hal seperti itu kepada mereka karma ya bukan karma sih jadi kita coba apakah kita juga selalu ada ketika mereka juga butuh kita jangan-jangan selama ini sebenarnya kita lebih menuntut mereka untuk ada sementara kita tidak pernah memberikan bentuk persahabatan terbaik kepada mereka jadi itu khusnuzonnya kita ketika misalnya kita ngerasa ditinggalin sama temen kita yaudah mulai juga untuk mulai untuk coba mengevaluasi diri kita apa ya yang salah gitu jadi kita harus senantiasa ngebiasain nih kalau misalnya kita sedang dijauhin sama orang sama temen, sama sahabat dan lain sebagainya jangan marah sama mereka jangan kemudian kita juga langsung suuzon ah lu parah lu misalnya jauhin gua lu gak ada pas gua lagi ini lu mah dateng buat seneng doang misalnya kayak gitu dan lain sebagainya mungkin sebagian ada yang seperti itu tapi jangan juga langsung menjustifikasi kita coba untuk bertanya pada hati kita dulu bertanya pada diri kita sendiri kita kira-kira salah apa ya kurangnya kita apa ya gitu kan atau kita kurang komunikasi bisa jadi itu mungkin kita kurang akrab dan lain sebagainya karena kan kalau kita ngeliat bahwa tahapan menjaga ukhwah gitu ya tahapan untuk membentuk ukhwah yang erat dan kuat itu kan itu dimulai daripada ta'aruf ya ta'aruf ta'fahum ta'awun kemudian ada ada ta'kaful ada itzar dan lain sebagainya ta'aruf itu kan kita saling mengenal mengenal satu sama lain mengenal rumahnya dimana tempat tanggal lahirnya siapa keluarganya bagaimana keadaannya apa yang dia sukai dan tidak sukai karakternya seperti apa itu tahapan mengenal jadi kalau kita cuma baru tau nama tinggalnya dimana gitu ya kesibukannya apa sebenarnya itu belum level di tahap ta'aruf yang sempurna masih sekedar sekedar apa ibaratnya kalau kita cuma tahapannya mungkin baru cukup tau gitu ya cukup tau gitu ya atau gak cuman cuman kayak say hello jadi cuma sekedar tau misalnya nah mungkin itu faktornya ya bisa jadi karena ta'aruf yang bener maksudnya gini ya persahabatan yang bener gitu kan dan dia tuh masuk di level ta'aruf itu dia sampai tau karakter daripada temannya itu seperti apa oh bayu tuh karakternya begini-begini oh mau dia tuh karakternya begini-begini itu baru masuk di level kita mengenal mengenal sahabat kita terus kemudian setelahnya ada yang namanya kita ta'fahum saling memahami nah ketika kita sudah mengenal karakter sahabat kita mengerti bagaimana keadanya kita akan belajar untuk saling memahami oh dia itu orangnya gak suka nih kalau begini oh dia itu seringnya gak bisa nih kalau begini maka kita akan menghargai dia dengan sesuatu yang tadi menjadi kekurangan-kekurangannya dia gitu atau menjadi hal-hal yang tidak dia sukai nah itu berarti kita memahami beda kayak misalnya orang itu gak suka dibentak gitu tapi kita bercandanya kayak oh itu kan belum memahami berarti kan nah atau gak misalnya temennya itu gak suka makan nasi misalnya kan ada temen yang gak bisa eh kita sengaja tuh ngasih dia nasi nah itu kan gak memahami berarti ya nah haha seperti itu itu masuk di level namanya ta'fahum gitu ya saling kita memahami kemudian ada level di atasnya naik level lagi gitu kan dalam risalah persahabatan kita gitu ya itu ada yang namanya ta'awun saling tolong menolong ada temennya yang butuh butuh apapun itu ya kita bantu kita tolong mungkin kita gak bisa sepenuhnya tapi minimal kita bisa membantu kalau gak bisa membantu secara moral kita bantu secara moral gak bisa secara materi kita bantu dengan motivasi dan lain sebagainya artinya kehadiran kita itu gitu kan untuk sama-sama merasakan apa yang temen kita rasakan gitu jadi kita bisa saling tolong menolong saling merasa saling senasib penanggungan gitu ya sama kayak takaful juga gitu kan saling menolong dan lain sebagainya eh temen kita lagi kesulitan nih misalnya belum bayar ini belum bayar itu dan lain sebagainya kita hadir buat dia gitu kita kuatkan dia kita coba sama-sama cari jalan keluarnya seperti apa artinya apa masalah dia itu seolah-olah juga menjadi masalah kita gitu kesulitan dia itu jadi seolah-olah kesulitan kita jangan ketika dia sulit justru kita masa bodoh gitu dalam artinya yaudahlah sabar aja gitu tapi kita juga memikirkan memberikan saran memberikan coba opsi-opsi solusi yang bisa dilakukannya gitu jadi harus saling senasib sepenanggungan gitu saling merasakan bebannya masing-masing gitu ya beban diantara saudara kita gitu nah itu kita namanya ta'awun gitu ya saling tolong menolong kayak gitu ada namanya lebih tinggi lagi itsar itsar itu mendahulukan kepentingan saudara kita diatas kepentingan diri kita sendiri dan itu dilakukan oleh para sahabat sakit semua gitu ya ya enggak gitu juga maksudnya gini ketika teman kita sedang diuji nih kita pun sedang diuji tapi kita menimbang teman kita tuh lebih butuh nah maka kalau orang yang itsar kalau teman kayak misalnya masalah kita oke lah masih bisa kita selesaikan dengan cara yang lain misalnya kan tapi teman kita nih udah mentok banget nih nah maka kita prioritaskan untuk teman kita itu udah masih itsar gitu jadi mendahulukan kepentingan saudara kita itu masya Allah banget gitu itu kan para sahabat mencintokan seperti itu ya ketika dalam sebuah peperangan ada tiga orang yang sedang kesakitan gitu kan dan membutuhkan air minum gitu kan lalu datang ke sahabat pertama dikatakan tidak apa ketika datang ke sahabat pertama dia mendengarkan mendengar sahabatnya yang lain kan gitu kan aku butuh air dan lain sebagainya kemudian kata sahabat yang pertama apa berikan ini terlebih dahulu kepada saudara aku yang ada disana dia lebih membutuhkan daripada aku begitu pun sahabat kedua sampai ke sahabat ketiga sesampainya di sahabat ketiga belum sempat memberikan air ternyata sudah wafat balik lagi ke sahabat yang kedua tadi sudah wafat balik lagi ke sahabat pertama sudah wafat gitu ini semuanya dalam keadaan syahid gitu padahal mereka itu sangat membutuhkan banget banget membutuhnya karena dalam keadaan yang bener-bener perang terluka parah dan mereka butuh pertolongan gitu tapi mereka tetap itu sahabat gitu mendahulukan saudaranya walaupun tidak berbicara ya yang orang di depan ada ada ini ada nah kayak gitu maksudnya hal-hal seperti itu itu yang biasa dicontohkan oleh sahabat nabi sallallahu alaihi wa'ala kalau misalnya kita kisahnya ini ya misalnya kayak siapa Abdurrahman bin Auf gitu ya sama siapa kalau gak salah yang ditaakhikan Abu Ayyub al-Ansuri kalau gak salah ya orang Ansuri itu yang ditaakhikan sama Rasulullah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf ketika dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf setelah dipersaudarakan Rasulullah ya Abdurrahman gitu kan aku akan membagi dua gitu kan hartaku denganmu engkau butuh apa gitu kan aku punya rumah ya ini aku akan bagi dua aku punya ladang misalnya kebun aku akan bagi dua sampai gini aku punya dua istri kalau misalnya engkau suka salah satu di antaranya maka aku akan ceraikan dia untukmu gitu sampai seperti itu gitu kan orang sahabat luar biasa nah itu level 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 ukhuahnya itu udah Masya Allah banget level ukhuahnya itu udah bukan lagi level karena butuh karena masalah dia saling mengerti enggak tapi mereka dipersaudarakan dengan iman makanya tidak ada ikatan yang jauh lebih kuat ya daripada ikatan iman tidak ada persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan iman bahkan ikatan iman itu lebih kuat lebih rekat dan lebih lekat daripada persaudaraan saudarakan dulu itu ikatan iman lebih kuat kenapa? karena kita diikat dengan iman kita kepada Allah kita diikat dengan satu keyakinan makanya kenapa ketika Rasulullah memerintahkan untuk berjihad para kaum muslim itu berbundung-bundung untuk mengikuti seruanya Rasulullah kenapa? karena diikat ketika misalnya kaum muhajirin bertemu dengan kaum ansur betapa sambutannya sangat luar biasa mereka seperti menyambut saudara kandungnya sendiri bahkan lebih daripada itu kenapa? karena diikat dengan iman nah itulah sahabat yang tadi menjadi syafaat bagi kita kelak di yamil akhir sahabat itulah sahabat terbaik yang akan menghantarkan kita dari dunia sampai akhirat nah itulah sahabat yang menjadi wasilah surga bagi kita sahabat yang kita ikat dengan iman kepada Allah sahabat yang akan menguatkan kita di saat kita bangkit dan akan mengingatkan kita mengingatkan kita juga di saat kita berada di atas itu sahabat terbaik yang seperti itu yang dikuatkan dengan iman kayak gitu nah ini ada nih gimana mau ngomong tentang menolong sahabat atau teman yang lagi kesusahan nah sahabat kita ada yang lagi kesusahan juga curah-curahnya kebingungan tentang bayaran apa cu curahnya gini set kak aku mau bayaran kuliah karena biasiswa udah habis waktunya mau minta orang tua malu sama juga nih beberapa aku coba random dulu terus ada juga apa nanya sedih banget min ijazah SMK adekku bakal ketahan karena belum banyak seperti itu itu banyak sih yang seperti itu mungkin itu kita kasih motivasi kita kasih duit kalau sebarat itu oh iya sih itu 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 solusinya itu adalah duit motivasi kameramen kayaknya banyak uang gak aduh emang butuhnya uang itu solusinya duit langsung ke teman mudah-mudahan nanti mudah-mudahan teman hijrah Allah mudahkan ya menjadi wasilah untuk kemudahan bagi teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan insya Allah mohon doanya aja teman-teman ya mohon maaf juga kami mungkin sejauh ini belum bisa memberikan yang terbaik ya belum bisa memberikan solusi memberikan apa pertolongan wasilah pertolongan gitu ya untuk teman-teman yang memang sedang kesulitan dalam masalah itu gitu ya ya mudah-mudahan kedepannya insya Allah kita bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa menyelesaikan perkara-perkara atau hal-hal yang memang terjadi di jemaah kita insya Allah terutama hal-hal seperti ini sangat menyedihkan sih sebenarnya sangat menyedihkan buat kita kenapa? karena kita tidak bisa memberikan solusi yang konkret terhadap masalah seperti itu padahal cuman masalah ijazah yang tadi satu itu masalah ijazah sampai ditahankan aduh asal gimana gitu mungkin ada lagi oke oke kan ada orang gimana gimana ketulusan dibalas dengan penghianatan dan akhirnya dilupakan ini dia jatuhnya kit ati ketulusan ketulusan dibalas dengan penghianatan dan akhirnya terlupakan ini apa akhwat 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 pasti kukira kita akan bersama dua cuman kamera lagi ya gitu kukira kita akan bersama padahal rasa udah begitu luar biasa gitu ya harapan udah terikat dengan kuat kayaknya orang yang tulis ini kalau ngedenger lagu itu oke ya memang ini sering terjadi banget ya masalah udah berharap kemudian kita udah memberikan segalanya gitu ya udah tulus banget mencintai dan lain sebagainya akhirnya ditinggalkan atau dikhianati kata Ali bin Abi Talib aku pernah merasakan seluruh kepahitan dalam hidup dan yang paling pait yang pernah aku rasakan adalah berharap kepada manusia jadi berharap kepada manusia itu adalah sakit hati yang paling sakit itu kenapa ya karena manusia itu tempat salah manusia tempat khilaf manusia itu tempatnya berbuat dosa dan ketika kita berharap kepada zat yang tidak punya kemampuan apa-apa itu bernama manusia pasti yang akan kita rasakan adalah sakit hati beda halnya ketika kita berharapnya ke Allah kalau kita berharap kepada Allah itu gak akan mendatangkan sakit hati tapi akan mendatangkan yang namanya ketenangan itu bedanya makanya jangan pernah berharap kepada manusia nah ini jadi pelajaran buat kita semua kita bisa mengambil ibroh atau hikmah daripada teman kita nih yang udah tulus banget tapi akhirnya dikhianati akhirnya ditinggalkan artinya dari sini kita belajar itulah sifat manusia makanya jangan pernah berharap kepada yang namanya manusia karena ketika kita berharap kepada manusia yang kita rasakan oleh sakit hati itu aja sih mungkin buat episode apa ya yourself random sini gitu gimana ada ini lagi Masya Allah Masya Allah saatnya baru datang udah dikasih suguhan suguhan apa gak ada apa-apa kasih hat ilmu suguhan apa ini kosong tadi minumannya kemana ini makanan kok kemana gak ada tapi daging semua jadi kenyang oh jadi kenyang daging kira-kira ini jumat temen ini bakal ada lagi gak insya Allah ada lagi ada lagi udah gak judul harus dong oh iya judulnya apa nanti ada lah ada lah ya pokoknya tersebut lain oh iya kameramen oke tersebut kameramen dong iya nanti main lagi ya pokoknya minggu depan judulnya adalah hal apa yang pingin banget kamu ungkapin wih banyak sih pasti yang pingin banget diungkapkan hal yang pingin banget diomongin apa gue benci lu misalnya kayak gitu pokoknya aku pake priap kayak gitu gak gitu konsepnya besti udah tutup ini udah jam berapa ini ya aduh sepeda masih di dalam silahkan tutup dong nah tadi kan paling terakhir paling terakhir dateng kan iya makanya tutup pokoknya kalau dia kesini mau ngambil sepeda iya makanya tutup sekalian mau cepet atau enggak nih ayo cepat-cepat beresnya alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh but i love you selamat menikmati selamat menikmati